welcome back to me channel di nanocom oke kali ini masih bersama nanocom masih bersama saya parwi ya dan kali ini tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu tutorial seputar komputer seputar PC Oke tutorial kali ini akan membahas tentang Windows ya saya akan membahas tentang Windows nah tentang Windows yang tidak diaktifasi ataupun yang tidak aktif ya tapi disini saya akan mengaktifasi ataupun mengaktifkan Windows kita ya dengan apa gratis ya mengaktifkan Windows kita dari situs resmi dari Windows sendiri dari situs resmi Windows sendiri tapi ini gratis dan juga tidak berbayar ini bisa support untuk Windows 10 dan juga untuk Windows 11 nah untuk tutorial kali ini sangat bermanfaat sekali selain ini gratis ya Anda tidak berbayar ini adalah resmi dari situs resminya sendiri ya dan tidak ini situs resminya sendiri tidak kaleng-kaleng Oke ikuti tutorialnya berikutnya ya sampai selesai jangan di skip agar apa agar tidak salah paham atau tidak gagal paham ikuti support apa step by stepnya agar tidak terjadi kesalahan karena apa sekali ada terjadi kesalahan ini juga tidak berfungsi sama sekali dan tidak apa berhasil ya ini memang harus detail step by stepnya Oke jika memang video ini bermanfaat buat anda dan juga ini bermanfaat dan membantu anda silahkan anda klik like channel ini setelah subscribe channel ini setelah nyalakan notifikasinya juga agar apa agar tidak ketinggalan video yang terupdate dari Nano com Oke Mari kita langsung saja ke tutorial kita langsung ke Laptopnya saja Oke yuk kita langsung ke Laptopnya saja kita go otw sahabat Nano com kali ini berjumpa lagi bersama saya Parwi masih di Nano com Oke kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan Windows anda sudah tidak aktif atau non aktif ya di sini Windows Windows ada di sebelah pojok sini ada tulisan activate Windows go setting to activate Windows ini artinya Windows anda harus segera di aktifkan ataupun Windows anda di aktifkan sebelum kita mengaktifkan Windows ini Mari kita langkah baiknya Anda tinggalkan jari anda silahkan klik like serta subscribe channel ini setelah nyalakan notifikasinya Oke kita akan langsung ke tutorialnya sob Hai pertama kali kita cek versi Windows kita dengan klik start ataupun dengan klik disini start pencarasi yang sesi copy센 kita klik enter maka anda akan dibawah ke settingan nah disini di sini disini ada kita cek disini edisi Windows 10 Pro activation Windows is not activation berarti ini artinya adalah Windows Anda tidak diaktifasi nah seperti itu ya ini kita close topi dulu kemudian kita akan pergi ke Hai browser Anda bisa ke explorer ataupun ke Chrome ataupun juga ke Opera Mini dan lain sebagainya terserah Anda ke browser apa saja bisa nah anda tak cari saja di Hai kalau pencarian yaitu adalah KMS Client klik KMS Client kemudian disini Anda ada cari saja disini ya Hai nah disini ada Windows di sini ada KMS Client activation Produce nah seperti ini nah Hai nanti kita buka disini yang ada linknya disini praktis Hai pastikan untuk apa ini adalah Microsoft ini ada di sini ya ttp.microsoft.com nah seperti itu artikan seperti itu disini lalu anda disini ada yang dua ya terbaru ya dia 22 2022 disini dos Microsoft kita klik kita klik nah lalu setelah kita klik kita Scroll kebawah Scroll kebawah hai 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 Oke produk ini Hai Oke Scroll lagi hai 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 Nah kita kita cari cari sesuai yang terbaru yang terbaru hai 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 Oke kita selesai nah disini adalah nah disini ada Windows 2002 nah disini ada banyak sekali versinya ya nah banyak sekali versinya nah disini nah disini ada Windows 11 Pro Windows 10 Pro dan Windows 10 Pro dan banyak lagi di sini ya Hai dan sesuai kita cek disini apa tadi serinya Oke disini adalah Windows 10 Pro berarti kita copy yang disini ya Windows 10 Pro nah ini dia ya Windows 10 Pro ini kita copy Ya kita copy copy ya kita copy ya oke kita copy 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 terlebih dahulu nah setelah itu kita close terlebih dahulu Hai Oke kita close Hai Hai lalu kita klik saja disini pencarian ada mesin cmd ketik cmd nah seperti itu lalu klik run asminator anda harus buka dengan run asminator nah disini lalu setelah itu kita buka asminator setelah klik yes lalu akan tampil seperti ini lalu ketikan ya spasi slmgr 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 spasi flash spasi ipk pk spasi kode yang kita dapatkan dari microsoft nah ini dia kita copy disini ya kita copykan ke disini nah seperti itu lalu klik enter nah oke disini ada seperti ini ya lalu klik oke lalu klik oke klik oke 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 nah setelah itu anda jangan senang terlebih dahulu lalu klik lagi spasi klik 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 ketik slmgr 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 garing skms 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 8 kms 8 dot msg dot msg msg msk msk msg dot queen dos Queen 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 .com seperti itu lalu klik enter oke just ok slmgr kering kato kering kato kato enter ini akan menyebabkan aktifitas pemindahan Profesional Edition .com .com selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah aktifasi ini sudah tidak ada ya kita coba cek untuk aktifasinya kita ke sini aktifasi ini kita open oke disini Windows edisi Windows Windows Pro Windows is activated your your organization activation service nah ini sudah sudah teraktifasi biasanya sudah merah tapi ini sudah teraktifasi ya berarti ini sudah berhasil loh oke kita kembali saja oke terima kasih sudah menonton channel ini silahkan anda like juga serta subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terupdate dari nanocombor oke sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang semoga tutorial kali ini membantu Anda dalam mengatasi Windows minta di update ya belum diaktifasi oke jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang lor halo 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 bagaimana Anda sudah mencobanya cukup mudah bukan nah selain mudah gratis dan ini resmi ya ini memang benar-benar real dari situsnya dari situs Windows nya sendiri Anda tidak mengeluarkan banyak biaya dan Anda berhasil oke jika suka video ini silahkan anda like serta juga subscribe channel ini nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terupdate dari nanocombor untuk melihat video-video saya yang terdahulu yang mungkin barangkali ada yang cocok buat Anda silahkan Anda cari di playlist saya ya di playlist klik di playlist ya lalu klik video-video yang cocok buat Anda dan tonton semoga video-video yang saya upload saya upload bermanfaat buat Anda oke terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang sob oke sampai jumpa lagi selamat menikmati